Intro Anda menyaksikan top stories front time berita 1 TV saya Wiki Adrian Satu korban kecelakaan helikopter di Danau Toba, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi masih hidup Saat ditemukan di atas tumbuhan eceng gondok, kondisi Franciscus menggigil dan tanpa luka sedikitpun Pemadaman oleh tim bantuan asing berhasil menurunkan jumlah titik api Dua armada bantuan asing yakni pesawat bombardir CL415 milik Malaysia dan helikinuk milik Angkatan Udara Singapura Sejak Senin kemarin membantu armada Indonesia untuk memadamkan api di Kabupaten Ogan, Kommering, Ilir Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini merilis daftar pemilih tetap pelaksanaan pemilu kepala daerah Serentak Desember mendatang, menurut data KPU tercatat jumlah pemilih mencapai 96 juta lebih pemilik Dialog Prantantok hari ini bertajuk jangan kalah oleh Freeport Berita 1 News Channel dapat disaksikan lalu live streaming di Berita 1.TV dan First Mediago